Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTubeku Vivi Veronica di video hari ini kita akan mengolah buncis menjadi olahan menu yang enak banget dan super spesial dengan bumbu yang sederhana semuanya pasti bisa buat banget karena ini sangat gampang sebelum menonton silahkan diklik terlebih dahulu ya tombol subscribe-nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka Oh ya teman-teman kami sedang mengadakan giveaway spesial bulan puasa nih sebelumnya pastikan teman-teman ikutan dan ajak teman-teman kalian semuanya karena persyaratannya gampang dan hadiahnya jutaan rupiah untuk videonya saya akan letakkan ya linknya di kolom deskripsi silahkan dicek ya teman-teman terima kasih nah langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu 250 gram buncis ini boleh dicuci bersih atau nanti dicuci bersih juga nggak papa selanjutnya di sini kita akan potong-potong buncisnya tapi kita bersihkan terlebih dahulu potong buang bagian ujungnya dan juga jangan lupa seratnya kita buang ya teman-teman nah ini akan saya bersihkan dulu bagian ujung ke ujungnya dan juga bagian seratnya jadi seratnya harus kita buang supaya lebih enak dan bersih nah ini bagian ujungnya udah kita buang dan juga seratnya udah kita bersihkan selanjutnya untuk buncisnya kita potong dibagi dua seperti ini kemudian kita belah ya tapi jangan sampai putus di bagian ujungnya cukup sampai seperti ini aja ya teman-teman tuh lakukan sampai selesai nah ini semua sudah kita bagi dua atau belah tapi kalau nggak mau juga nggak papa ya supaya nggak ribet dipotong kecil aja atau sebesar korek api juga nggak papa kemudian ini kita sisihkan nah disini saya siapkan tiga siung bawang putih yang sudah kita kupas Nah selanjutnya ini langsung aja kita geprek jika mau pakai agak banyak juga boleh lebih bagus Nah setelah sudah kita geprek kita akan cincang kasar aja kalau mau dihaluskan juga boleh banget selanjutnya ada tiga buah bawang merah ukuran agak besar atau sedang kemudian ini kita iris kasar aja nah saya iris kurang lebih seperti ini lakukan sampai selesai nah disini saya siapkan setengah buah bawang bombay ini kita iris-iris nah setelah sudah ini langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu ya bawang-bawangannya nah agar lebih enak dan terasa lebih komplit disini saya siapkan 5 buah bakso sapi ya bisa menggunakan bakso ayam jika mau ini kita iris-iris sesuai selera boleh tipis boleh tebel sesuai selera aja ini saya pakai 5 buah ya ukuran sedang nah ini udah selesai kita iris selanjutnya sisihkan nah disini siapkan blender kapsul atau blender bumbu masukkan satu sendok teh terasi yang udah dibakar atau tidak dibakar juga nggak apa-apa nah selanjutnya tambahkan 4 buah cabai merah keriting ini langsung aja kita potong-potong atau kita patah-patahkan agar rasanya ada pedas-pedasnya tambahkan empat buah cabai rawit merah bisa ditambahkan jika suka lebih pedas selanjutnya secukupnya air supaya lebih gampang untuk blendernya ini kita blender sampai halus ya nah ini dia bumbunya yang udah kita blender hingga agak halus nah tadi saya masukkan airnya kurang lebih 35 sampai 40 ml saja sekarang kita panaskan secukupnya minyak menggunakan api kecil cenderung sedang jika sudah mulai panas kita langsung masukkan buncis yang udah kita potong tadi nah ini akan kita tumis tumis sampai berubah warna atau setengah matang jangan lupa ya diaduk-aduk supaya tidak gosong dan tidak terlalu kering ingat setengah matang aja udah cukup nah saya rasa seperti ini udah cukup ya ini bisa kita angkat kita tiriskan nah sisa minyaknya kita ambil setengah kita panaskan kembali menggunakan api sedang jika sudah mulai panas masukkan bawang bawangannya dari bawang putih bawang merah dan bawang bombay ini kita tumis sampai layu dan juga wangi hati-hati jangan sampai gosong minyaknya secukupnya aja ya kalau kurang baru kita tambahkan nah ini sudah mulai wangi dan juga sudah mulai layu bisa kelihatan ya ini udah layu selanjutnya kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadi kita masukkan semuanya kemudian kita tumis secara bersamaan sampai meresap nah ini udah mulai menyatu ya kita tunggu sebentar lagi ini super wangi selanjutnya kita masukkan bakso ini kita masak hingga baksonya matang tumis terus sambil terus kita aduk sekarang masukkan 250 ml air putih kemudian kita aduk nah jadi airnya ini membantu baksonya juga cepat matang jika mau dikurangin takaran airnya silahkan saja tidak jadi masalah ya sambil kita tunggu mendidih masukkan seperempat sendok teh roiko ayam atau bisa disesuaikannya untuk takarannya selanjutnya seperempat sendok teh garam dan juga merica bubuk sekitar seperempat sendok teh setengah sendok teh gula pasir dan satu sendok makan saus tiram ini kita aduk rata jika rasanya sudah pas selanjutnya kita masukkan buncis yang udah kita tumis tadi nah ini kita masak sampai semuanya meresap boleh ditutup ya jika mau nah saya sukanya berkuah seperti ini jika teman-teman ingin dikurangin kuahnya boleh banget dijadikan 150 ml saja ini sekarang saya angkat nah ini udah jadi ya teman-teman ini wangi super enak banget cocok disajikan untuk buka puasa ataupun menu sahur karena buatnya gampang super simple dengan bumbu sederhana selanjutnya taburkan dengan bawang goreng secukupnya agar lebih wangi dan enak tuh siap disajikan terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian ya sampai jumpa kembali semoga kalian suka